Pantai Asuhan Quran Al-Maimunah tahun 2023 Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya Memutuskan, menetapkan pertama bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini Dinyatakan sebagai peserta terbaik ke-1, ke-2, dan ke-3 Dari beberapa jenis kelebaan yang dilaksanakan di Yayasan Pantai Asuhan Quran Al-Maimunah Sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 Kedua, surat keputusan ini tidak dapat digugat oleh siapapun Ketiga, surat keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 Oktober Pantai Asuhan Quran Al-Maimunah tahun 2023 Hakim Ketua Dr. Andres Asmuni Koordinat Perlombaan Abdusyukur SPDI Kemudian untuk nama-nama yang akan disebutkan atau dipanggil Dimohon mempersiapkan diri Untuk lebih dahulu pada saat ini kita panggil dua sesi Yang pertama, sesi pertama adalah peserta atau juara 1, 2, 3 dari SDMI, SMP atau MTS dari luar Dimohon para peserta juara 1, 2, 3 yang dari SDMI, MTS, SMP luar Dimohon mempersiapkan diri Dan nanti ketika dipanggil langsung menuju depan pentas Lampiran 1, surat keputusan Dewan Hakim Lomba tingkat SD, MI, SMP dan MTS luar Romawi 1, Lomba Tartil tingkat SD atau MI Juara 3 diraih oleh peserta dengan nomor 15 Atas nama Ajeng Rohmatun Binti Haryanto Putusan SDN 3 Olean Dengan kepala sekolah Siti Wulandari SPSI SPD MPD Dengan hasil nilai 92 Sekali lagi Juara 3 Diraih oleh peserta dengan nomor 15 Atas nama Ajeng Rohmatun Lomba hafalan surat pendek tingkat SD Juara 3 Juara 3 Diraih oleh peserta dengan nomor 8 Atas nama Royatul Khoyriyah Binti Yudiarto Utusan SDN 2 Tenggir Dengan kepala sekolah Ganif Purnawanto SPD MM Dengan hasil nilai 96 Lomba Tartil tingkat SMP atau MTS Juara 3 diraih oleh peserta dengan nomor 13 Atas nama Siti Zakyatun Aira Binti Supiono Putusan MTS Mishkatul Ulum Dengan kepala madrasah Nurhafidah SPD Dengan hasil nilai 76 Lomba hafalan surat pendek tingkat SMP dan MTS Lomba hafalan surat pendek tingkat SMP dan MTS Juara 3 Diraih oleh peserta dengan nomor 9 Atas nama Siti Nurkholisa Binti Sohari Utusan MTS Mishkatul Ulum Dengan kepala madrasah Nurhafidah SPD Selanjutnya Lomba Tartil tingkat SD atau MI Juara 2 diraih oleh peserta dengan nomor 9 Atas nama Ahmad Fatih Ali Bin Faisal Abrori Utusan SDN 2 Olihan Dengan kepala sekolah Faidah SPD Dengan hasil nilai 96 Lomba hafalan surat pendek tingkat SD atau MI Juara 2 diraih oleh peserta dengan nomor 9 Atas nama Ahmad Fatih Ali Bisa diwakili Namanya sama Utusan SDN 2 Olihan Dengan kepala sekolah Faidah SPD 4 Satap Panarukan Dengan kepala sekolah Sri Wahyuni MPD Dengan hasil nilai 82 Selanjutnya Lomba Tartil tingkat SD MI Juara 1 diraih oleh peserta dengan nomor 14 Atas nama Farah Ashifa Binti Harry Agus Utusan SDN 3 Olihan Dengan kepala sekolah Siti Wulandari SPSI SPD MPD Dengan hasil nilai 99 Lomba hafalan surat pendek tingkat SD MI Juara 1 diraih oleh peserta dengan nomor 15 Sofia Putrinur Binti R. Fandi Utusan SDN 3 Olihan Dengan kepala sekolah Siti Wulandari SPSI MSPD MPD Dengan hasil nilai 99 Lomba Tartil tingkat SMP MTS Juara 1 diraih oleh peserta dengan nomor 19 Atas nama Muhammad Faisal Nisbahul Munir Binti Budiantoro Utusan SMPN 1 Mangaram Al-Mukarram Al-Estad Abu Rawi SPDI Dimohon berkenan memberikan hadiah Kepada para pemenang Lomba Selanjutnya peserta Terima kasih sudah menemui Kepada para pemenang Lomba TonIC Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian adik-adik yang pialanya tertukar bisa ditukar di bawah, di sebelah utara, di meja itu. Silahkan di cek dulu bagi yang tertukar, silahkan menghubungi Pak Anitya di utara. Silahkan untuk menuju sebuah foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tingkat SMP dan SMK Asadiyah. Dimohon para peserta mempersiapkan diri. Lampiran dua surat keputusan Dewan Hakim perlombaan antar siswa SMP plus Asadiyah dan SMK Asadiyah. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 pengasuh selamat menikmati yang hadir yang hadir selamat menikmati dengan rahmat menggantikan selamat menikmati 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 Allah SWT Al-Fatihah 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 Irin kita berdoa melemangkan keitung peringatan Maulid Bishar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul Bapak Haji Mahfud dan Haji Maimunah malamukah Raja'ah Barokana Raja'ah Manfa'atah terutama Yafi'aki Al-Maimunah menangkah peninggalan warisan perjuangan dari Guru kita Almarhum Al-Mafrullah Kaya Haji Radin Fawid Ash'ad Malamukah terus saya baca Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin Dan seluruh Jamaah Pangacian Hafidah Kumallahu Jami'an Selanjutnya Marilah Kita satukan hati Dan fikiran kita bersama Untuk bersama-sama Membaca surat Yasin Yang akan dipandu Oleh Al-Ustaz Daud Merupakan salah satu Vokalis Jamliya Hadrah Al-Wijdan Dan dilanjutkan Pembacaan tahlil Oleh Al-Ustaz Hasan Umar Kepada yang bertugas Disilahkan Al-Fatiha Tegbel Allah Mina Wominkum Tegbel Ya Kereem A'udhu Bilalih Binash Shiyatani Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Sine Wal-Quran Al-Hakim In-Naka Lamin Al-Mur-Sel Al-Muslim Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Wauyatulahum anna hamalna zuliyatam fiil fulkeil mashuun Wakhlaqna lahaum min missli ma yerkabun Wainna shanonikuhum fala sariqa lahaum wala hum yunqodun Illa rahmata mina wa matahan ila hain Waza qiyla lom uttaquu ma bain aydiyikum wama khalfakum lalakum turhamun Wama tatihim min ayatim min ayatim min ayatirabhim illa khanu anhaa muridin Waza qiyla lom anfiqu min ma razaqikum Allah Qal al-lazhin kafaru lillazhin aamanu anuqim Min law yashya Allah wazhama in antum illa fiyo zolalim mubin Wayaqulun matahadha alwadu in kuntum sadiqin Ma yanggurun illa shayhata wa'idata takhuthum haum yakushimun Fala yastati'un tausiyatahu wala ila ahlim yargi'un Wanufiqo fissuri faizahum min al-ajidaat ila rabim yansinun Qaloo ya wailana man ba'thana min marquodina Haza ma wadar rahman wa sadaqa al-murseleun In kanat illa srihata wa'idata Faizahum jami'u ladeyna muhbarun Faizahum la tulamu nafsun shay'an Wala tujizahun illa ma kuuntum t'amalun In ashab al-jennet liyom fi shugli faizahum Hum wazwajum fi uzilalin ala al-araiki muttaki'un Lohum fiha faizahum wa'idataun Qawlam min rabbi rahim Wa amtazu liyom ayyuhal mujerimun A'lam a'ad liyikum ya bani adama A'la ta'budu shay'an Inna hu lakum aduun mubin Wan i'abuduni Hada shiraqun mustaqim Walakud a'dal minkum jibillan kathira Afalam ta'kunu taqilun Hali jannamun lati kuntum tu'adun Islaw hal yawam bima kuntum taqfirun Aliyawma nakhtimu ala faimma tukalimuna aydiyim Matashadu arjuluhum Watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun Walawna shay'ulam sakhnaum Walawna shay'ulam sakhnaum Walawna shay'ulam sakhnaum Ala makanatin Fa maastawtau mudiyan Wala yerujun وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نَكِّسُ فِي الْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَعَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ مَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرُهُ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِنْذِرَ مَنْ كَنَ حَيًّا وَيْحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُوا مَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَوْمْ فِيهَا مَنَافِ وَمَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِيَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَاطِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَيَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ لُطَفَةٍ فَيْذَا وَخَسِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرْوَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِي الْإِرْوَامَ هَوَ يَرْمِيمٌ قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَدَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَوْ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْعَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله اللَّظيم Al-Ustaz Umar Hasan Kepada beliau diaturkan Al-Ustaz Umar Hasan Terima kasih. 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 seluruh habaib, para kiai para tokoh masyarakat dan yang kami hormati Bapak Bupati kita beserta Ibu, Alhamdulillah beliau menyempatkan diri walaupun baru kemarin datang umroh Alhamdulillah semoga umrohnya makbul, doa-doanya beliau diterima oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin yang kami hormati sepuluh pengurus dan panitia YPAK Al-Maimunah dan yang kami hormati seterjean anak-anakku dari YPAK Al-Maimunah para bapak para ibu seterje serabu seterjean satu persatu di sini ada kepala dinas pendidikan Ibu Is para ketua tim PKK dan penggerak pengketuanya semuanya hafidhukumullahu jami'an teriraksa asal Allah tertambah baraka umur dan makbul seterjean hafidhukumullahu jami'an ada satu niat yang harus terus kita kuatkan niat ngaji niat ngaji apa bedanya sekarang ngaji dengan Youtube yang setiap hari ada pasti beda karena duduknya pancingan Eka Dinto insyaallah penuh dengan baraka dan insyaallah Rasulullah juga rabu untuk menyaksikan siapa-siapa umatnya siapa-siapa kabule'na seongku-ongku mencintai Rasulullah dalam hal cinta ini pastinya banyak hal yang bisa kita persembahkan kepada kanjeng Nabi dalam hal ini salah satunya pancingan duduk ada di sini itu salah satunya cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Alhamdulillah dan pula atas nama pengurus dan pengasuh YPAK Al-Maimunah nyon seporah kita bertesa kepada para kiai ibu bapak bupati kepada ibu semuanya dan kepada OPD seterjenah yang rabu berserta ibu-ibu Manabi korang samporna kami ingin menyempurnakan tapi ini kami Alhamdulillah yang sebelah sudah barusan sudah dijual kepada kita ke YPAK Al-Maimunah dan mohon bantuan dari PU atas petunjuk bupati ampun bisa dikempati hari ini sekak dintoh hanya mohon doa restu pancenengan insyaallah rumah yang punyanya ibu almarhumah ibu jajah kak dintoh akan kami masih rancang untuk persiapan tahfid Al-Quran yang kami ambil paket setahun bisa hafal 30 juz tanpa biaya kami bersama pengurus dan pastinya atas dukungan seteje pon pancenengan insyaallah kami bisa satu tahun bisa hafal 30 juz satu tahun bisa hafal ini masih kami rancang posisinya untuk paling banyak hanya 10 orang paling banyak 10 orang nanti kita akan melakukan longsinya insyaallah beberapa bulan ke depan ini mohon doa pancenengan semuanya karena apa tidak ada kata lain karena ingin Rasulullah bahagia melihat tenkuli pancenengan Rasulullah bangga melihat pancenengan dan Rasulullah tersenyum ketika kita melakukan kebaikan kebaikan dan DBLK terus aktif posisi hari ini tetap ada latihan-latihan Jumaat manis bersama anak-anak pantiasuhan 200 orang beserta dengan janda-janda yang butuh dengan santunan Alhamdulillah disini tempatnya kita lakukan bersama-sama para agniak para dermawan dan para ibu-ibu dari pengurus pantiasuhan bersemangat untuk melakukan itu mungkin tenkuli keaza'i norsari tidak bisa mantau langsung secara fisik tetapi kami akan terus meninjau perkembangan YPAK Al-Maimona ini karena yang memakafi yang memberikan wakaf dan juga kami telah mengembangkan dengan berbagai pendidikan dan keterampilan semata-mata untuk daerah tengkir daerah panci biar tambah memenuhi keberkahan keberkahan yang mengalir kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar YPAK Al-Maimona yang ketiga Ibu Bapak yang kami hormati utamanya kepada tetangga yang di kanan-kiri mungkin akan mengganggu setiap bulannya ada pemberangkatan dari KBU Hafaz kadang banyak melewati atau banyak ada di posisi sini selamat datang Bapak silahkan Bapak Kiai Muzaki Ngireng Yaterin Istagrahim dan semuanya rombongan Ahlan Usahlan Allah Muhammad kami teruskan ketika hadir di sini mohon para tetangga memaklumi itu bukan tamu saya tapi itu adalah tamu tamu Allah yang ingin berangkat untuk menjadi tamu Allah ke Mekah dan ke Madinah artinya apa jangankan tamu Allah tamu yang biasa datang kepada kita kita sambut dengan bahagia maka dia akan memberikan rahmat 70 kali rahmat dan akan mengambil 70 kali penyakit apalagi Kak mungkin kita akan terganggu mungkin pancindengan yang biasanya asaren siang tidak asaren karena banyak yang namanya mengantarkan lah pengantar pengantar ini dan juga yang akan hak umroh bersama melalui YPAK Al-Mai Muna Kak Dintoh adalah tamu tamu Allah yang melakukan kebaikan mempancindengan memberikan sedikit kecemparan di masyarakat yang ada di YPAK Al-Mai Muna dan sekitarnya Tengkir Kak Dintoh InsyaAllah milo barokanah dan InsyaAllah akan diberkahi karena itu adalah tamu tamu Allah jangankan kita Allah memuliakan sebagai tamu tamunya maka mari mumpung ada kesempatan mohon tetangga saling memaklumi ini tamu Allah welcome pancindengan minimal pancindengan senyumi mereka minimal pancindengan bantu apabila ada hal-hal kesulitan karena itu InsyaAllah akan membawa keberkahan kami atas nama dari pimpinan KBO Hafaz mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di pancindengan tapi yakinlah semua yang datang ini akan memberikan keberkahan kepada pancindengan semuanya akan memberikan keberkahan kepada kiafi aki al-maimunah ada cerita sang Rasulullah ketika Abdullah Ibn Mas'ud kalau Rasulullah Rabu kacia pancindengan menabi kiai Rabu semua acabis teronapa teroborokanah Abdullah Ibn Mas'ud karena orang banyak yang acabis mengganggu kadang sampai yang namanya beliau terhalang untuk bisa masuk untuk cepat duduk karena kecapean Ibn Mas'ud punten beliau mencari akal bagaimana Rasulullah mengenal dirinya mengetahui dirinya akhirnya apa yang dilakukan beliau Abdullah Ibn Mas'ud mengambil kata-tina kanjeng nabi setiap beliau mau naik panggung kanjeng nabi mau naik mimbar sudah dilepas ke tetek sandalnya kalau menurut yang tidak paham ke tetek kanjeng nabi diambil sama Ibn Mas'ud setelah diambil beliau taruh beliau pegang sampai nanti yang namanya Rasulullah turun sehingga kalau turun Rasulullah mana Ibn Mas'ud mesti yang itikani mana kalau tidak itikani nanti tidak pakai ketetian kanjeng nabi setiap kemana saja Rasulullah yang namanya ketetian naga diletakkan kenapa karena menghormati kanjeng nabi suatu saat Ibn Mas'ud atenten katia orang antara kewalimahan dengan pakaian baju bagus tetang kenang tanya Ibn Mas'ud arah apa benar atenten kama antara kunceng kedema antara kewalimah kedema enggak sebentar lagi Rasulullah punya acara disini saya mau pegang ketetian kanjeng nabi bukan masalah sandalnya tapi ini sandal Rasulullah sandal yang mulia maka saya harus menghormati dengan memakai baju yang bagus dengan berdandan dengan memakai harum-haruman karena saya akan berpegang megang ketetian kanjeng nabi ini ibu dan ini bapak sehingga setiap hari dikenallah Ibn Mas'ud membawa sandalah kanjeng nabi lah kita mungkin tidak disitu kita tidak masuk di zamannya Rasulullah tapi paling pun mari pancing dengan apa-apa yang dikesokan kanjeng nabi apa-apa yang dikesokan Rasulullah kita ikuti jauh-jauh sarung Rasulullah kalau kita sering berbicara ya ayo asaleng asapora ya kok taknya patina kok taknya pora kan Rasulullah nyaporat iya Rasulullah saya kan bukan Rasulullah justru pancing dengan bikin kule bukan Rasulullah jauh-jauh dengan kanjeng nabi kalau Rasulullah diludai senyum ketika ditapok kita tayinya kuda Rasulullah senyum pancing dengan mungkin dengan kulit tidak tersenyum paling tidak jangan sampai dendam jauh-jauh jangan jauh-jauh dengan kanjeng nabi mungkin kita kalau ujauh di kanjeng nabi walaupun pancing datang setiap hari ke pengajian rabu longku di awal-awal duduk di software depan tapi tengkana ternyum pancing jauh di kanjeng nabi maka disitu susah sulit untuk diakui sebagai umat Rasulullah salah satu yang Rasulullah sukai pun apa ngemong nakkanak yatim piatu nyantuni nakkanak yatim piatu lah disinilah ketika nyantuni nak yatim piatu maka nanti sama akan berjejer bertetangga dengan Rasulullah pada ini maka sangkuni anak yatim hak lillah ibu bapak ketika ada uang kebetulan kasnya adalah baklulu kami pengurus semuanya sedikitpun tidak pernah mengurangi uang haknya anak yatim semua kami lakukan untuk diberikan kembali sebagai amanah dari pancing dengang lah inilah taman-taman surga ypaki al-maimunah netepah cengkule tidak sering ke sini paling sebulan dukale apalagi pengasuh kadang cuma setahun tiga kali mohon bantuannya ini adalah tempat taman-taman surga pancing dengan teroi kenisra Allah maka cintai Rasulullah pancing dengan teroi cintai Rasulullah cintai apa yang dicintai Rasulullah salah satunya adalah menguatkan membimbing mendidik menyantuni anak yatim piatu lah disini juga yang ada hari ini ada di kita walaupun masih tidak banyak tapi disini juga bapak ibu yang kami hormati bukan kami tidak mampu untuk menyantuni tapi berbagi masuk suara keketibian berbagi bersama kita semuanya untuk saling menguatkan bisa masuk surga rombongan bersama kanjing nabi muhammad sallallahu walaikum amin ya rabbal alami begitu juga nanti dan kula tak hafal quran maka dan kula pengen walaupun tidak hafal quran menjadi perantara untuk bagaimana dapat berokanya al quran mendidik mereka nyari yaki guru yang baik dorong bantu kami bu bagaimana nanti ada pesertanya siapa pesertanya saya masih berpikir tentang perempuan nanti hafidha hafidha perempuan yang akan ada di rumah dua tiga kamar ini ada tiga kamar rumah ini yang nanti ditempati hafidha al quran tiga puluh satu tahun insyaallah bisa memenuhi syarat untuk bisa hafidha bisa hafal kolopologus untuk apa al quran al quran kak dinto jauh jauh juga dengan al quran minimal untuk ngecas iman baca seratus ayat setiap hari paling tidak akan jadi teman kita nanti di kuburan akan jadi pelita di kuburan dan juga akan jadi teman kita ketika kita dalam keadaan sakratul maut nanti jadi sahabat yang menemani di alam barzah nanti akan jadi penerang untuk di alam barzah ini bapak ibu yang tentu lengarep di pancengan karena hidup tidak selamanya tapi di akhirat akan selamanya muka muka pada selamat amin yang terakhir ini masa 2003 2004 masa adalah masa calak dan urusan pil pres kami berharap semua yang hadir disini hati-hati ce atau kara pancengan milia pasera saos dalam hal ini tengah te cukin karena setiap pilihan punya konsekuensi nanti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah tengah te ibu tengah te bapak ce karena tongket siptung seket atau karena obeng atau karena ponapa seng seket nike perak oleh entar kayang pemuda dua pereng ampun tapi konsekuensinya selama lima tahun tengah te mele presiden juga tengah te men panceng 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 ke presiden paling pun panceng amak ke siapa yang diakini kalau caleg mungkin panceng orang tiap harinya tiap bulannya ketemu sama mereka tapi presiden itu terlalu jauh maka panceng nganteng tapi setong terlalu minta ce atokaran pada umat kanjeng nabi serasera atokar tak yakob di umat terosuk sebagai umat itu cukup yang kemarin 10-15 tahun yang lalu hari ini tetap milia sekadima panceng setong tetap damai serogi benih presiden serogi panceng yang kita hutan Prabowo sarang Jokowi ampun pendukung sampai marah-marah ngamuk-ngamuk akhirnya Maret Prabowo Norok Jokowi sekad pendukungnya sampai makin tak marik pakun setian serogi seraki pendukungnya makasih tunggu bapak seteja kak dintomolot makasih tunggu yang diinginkan oleh rasulullah sampai masosa tapi dari rumah bunga beletat tangkenah sampai membuat orang lain rugi paling sampai panceng mendolimi peletatang kenah apalagi sampai tak nyapah ini yang diajarkan kanjeng nabi nyontolong pada saleng kuat saleng seper jatokaran panceng dengan atokaran apalagi kak dintos tetang kenah maka apasah panceng dengan sebulan apasah panceng dengan penare salat ibadah dari isak sampai sok tapi tak bagus kata tangkenah tak kira tetik orang ahli suara itu lah oleh karena itu mari sebentar lagi sudah mulai yang namanya banner banner saya lihat kanan kiri ampun last hari bulan dua bu kadinto pelayan mari bulan dua kadinto deki pelayan bupati sekitar bulan desember saya ato keren boleh saya rasa esto saya fokus saya mapan enki kak dinto saya pele di panceng men mong saya esto ke pantai asuhan ke yapi akial mo mo alhamdulillah kak dinto pak karna alhamdulillah ibu luar biasa muka muka iridona sarang allah amin ya amin disampaikan terima kasih mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mampu meningkatkan rasa mahabbah dan cinta kita pada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani ahlak beliau yang mulia dalam kehidupan sehari-hari amin amin allahumma amin bapak ibu hadirin dan seluruh jamaah hafidhahkum allahu jami'an sambutan selanjutnya oleh sosok pemimpin bersahaja yang dikenal begitu dekat dan akrab dengan rakyatnya sosok pemimpin yang membawa situ bondo berjaya dengan ukiran-ukiran prestasi yang fantastis dalam waktu singkat kita sambut bupati situ bondo dokter andes haji karna suswandi mm yang akrabnya kita panggil bung karna kepada beliau disilahkan Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang kami haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya asarin Ibrahim pengasuh pondok pesantren Salafiah Safiya bersama Ibu Nyai Nursari As Adiah Yang kami hormati dan kami takdimi juga Pengasuh YP Aki Al-Maimunah Ibu Nyai Hajjah Juwairia Fawaid Dan seluruh Kiai dan Ibu Nyai Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukarjo Yang semuanya kami hormati dan kami takdimi Yang kami hormati juga seluruh Para Kiai yang hadir Para alim, para tokoh masyarakat Yang hadir Yang saya hormati juga Ada beberapa pimpinan OPD Yang hadir, yang saya hormati Yang saya cintai ketua tim penggerak PKK Beserta pengurus PKK yang hadir Yang saya hormati ada Pak Camat, Pak Kapolsek Ada beberapa juga Kepala Desa Pengurus Jamiah Nadatul Ulama PCNU Sidubonda yang hadir Yang saya hormati Dan seluruh Jemaah pengajian maulid Nabi Muhammad SAW Yang dimuliakan Wali Allah SWT Puji syukur Alhamdulillah Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang mana pada malam hari ini Kita semuanya bisa hadir di Al-Maimunah ini Dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Salawat dan salam Semoga tetap tercurah limpahkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Kepada para keluarga, para sahabat Serta pengikut setianya hingga akhir jaman Bahwa ibu sekalian Walaupun saya kurang sehat Saya hadir disini Karena ini adalah yayasan Yang sekaligus Mengurus anak yatim Piatu Oleh karena itu Kita harus perhatian Dan Sebagai mana yang disampaikan oleh Bunyai Bahwa mengurus anak yatim Piatu ini adalah Taman-taman surga Oleh karena itu Saya sempatkan hadir Dan tadi disampaikan Insya Allah disini Akan dibangun lagi Untuk Penghafal Al-Quran Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Kita bangun bersama-sama Insya Allah Saya secara kedinasan Maupun secara pribadi Juga akan ikut menyumbang Tidak akan saya sampaikan Biar surganya juga ikut bersama-sama saja Baik ibu sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Saya Juga Ingin menyampaikan Bahwa tahun ini adalah Tahun politik Saya berharap Di tahun politik ini Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Karena hanya dengan persatuan dan kesatuan Pembangunan itu akan bisa kita laksanakan Tanpa ada persatuan dan kesatuan Kita tidak akan bisa membangun Kabupaten yang kita cintai ini Oleh karena itu Sekali lagi Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Kita sukseskan pemilu Karena bagaimanapun juga Pemilu adalah untuk memilih Kepemimpinan 5 tahunan yang ada di republik ini Baik ibu sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Pembangunan Kabupaten Situdomendo Alhamdulillah Sudah mulai berlangsung Walaupun APBD kita Dengan dau yang semakin kecil Kalau tahun 2019 Dau kita itu paling tinggi Jadi dau kita itu ada 831 miliar Tahun ini Itu 770 770 kita dibebani oleh P3K 42 miliar Sehingga Kita dapat bantuan dari pusat 29 miliar Jadi kita torok 13 miliar Sehingga dau kita hanya 728 miliar Tapi Alhamdulillah Walaupun Anggaran kita semakin kecil Pembangunan Di mana-mana Sudah mulai berjalan Perbaikan jalan Sudah kita mulai Walaupun tidak selesai Secara keseluruhan Tapi masyarakat sekarang Sudah bisa menikmati PJU Jalan di depan kita Yang dawalnya gelap Sekarang sudah mulai terang-benerang Insya Allah PJU Pembangunan jalan Akan terus kita laksanakan Sebagai wujud Untuk memberikan pelayanan Yang terbaik kepada masyarakat Walaupun Anggarannya Semakin kecil Namun demikian Alhamdulillah Pemerintahan sekarang Saya Tahun 2021 APBD kita itu hanya 220 Sebelumnya 2020 Itu hanya 200 miliar Sekarang Sudah menjadi 253 miliar Pendapatan Asli Kabupaten Sidwondo Alhamdulillah Semakin besar Dan inilah Yang dapat Menutupi Berbagai kegiatan Pembangunan Yang ada di Kabupaten Sidwondo Alhamdulillah juga Kerja keras kita Banyak dinilai Dan diapresiasi Mendapatkan penghargaan Dari berbagai pihak Mudah-mudahan Kedepan Kita akan Semakin dikenal Banyak Bukan hanya Di tingkat nasional Tetapi Kedepan Bisa dikenal Di tingkat Internasional Bapak-Ibu sekalian Kiranya ini yang dapat Kami sampaikan Terima kasih Wallahul muafiq Ilak komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan terima kasih Bapak-Ibu hadirin undangan Dan seluruh Jamaah pengajian Hafidha kumullahu jami'an Tentunya Jika kita cinta Akan baginda Nabi Tentu akan Senantiasa Mengaturkan Salawat Untuk beliau Namun Cinta bukan hanya Dengan kata-kata Cinta Dengan kata-kata Tanpa bukti yang nyata Adalah Palsu belaka Untuk itu Selain bersolawat Marilah kita berupaya Mendeladani Ahlak mulia beliau Salah satunya Adalah Beliau Sosok dermawan Yang luar biasa Walau sudah Dijamin surga Saat ini Sembari Kita bersolawat Bersama Kolaborasi Antara Gambus Revolusioner Al-Badar Bersama Jamia Hadra Al-Wijdan Akan ada Petugas Amal Yang akan Merapat Kepada Bapak Bapak Ibu Dan seluruh Jamaah Untuk meminta Keikhlasan Dan ketulusan Untuk beramal Pada malam hari ini Kepada Jamia Hadra Al-Wijdan Dan Gambus Revolusioner Al-Badar Kami Kami Persilahkan Selanjutnya Kepada Petugas Amal Mohon langsung Untuk Melakukan tugasnya Terima kasih Al-Fatihah 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 Sehingga puja-puji bagi Allah semata Yang menciptakan manusia paling mudia Membawa agama Islam diri doi Allah Kau ucapkan salam salawat ya Habib Allah Muhammad engkau lah insan yang dipilih Allah Muhammad engkau yang telah berubah dunia Dari gelap dan sesaknya zaman jahiliah Muhammad berubah kumatnya mengenal Allah Dari gelap dan sesaknya zaman jahiliah Muhammad berubah kumatnya mengenal Allah Allahumma salli ala seyyidina wa qawlana muhammadi Allahumma salli ala seyyidina wa qawlana muhammadi Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya Bersalam salam salawat kepada Nabi Muhammad Wahai sekalian orang-orang yang beriman Bersalam salawatlah engkau kepadanya Nabi yang paling mengasihi anak yatim Nabi yang paling mencintai orang miskin Engkau yang paling banyak bersujud pada Allah Walau dirimu suci tak pernah berdosa Engkau yang paling banyak bersujud pada Allah Walau dirimu suci tak pernah berdosa Allahumma salli ala seyyidina wa qawlana muhammadi Allahumma salli ala seyyidina wa qawlana muhammadi Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya Bersalam salawat kepada Nabi Muhammad Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya Wahai sekalian orang-orang yang beriman Bersalam salawatlah engkau kepadanya Nabi yang paling mengasihi anak yatim Nabi yang paling mencintai orang miskin Kau yang paling banyak bersujud pada Allah Walau dirimu suci tak pernah berdosa Kau yang paling banyak bersujud pada Allah Walau dirimu suci tak pernah berdosa Allahumma salli ala seyyidina wa qawlana muhammadi 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 Ayo Al-Badar, Al-Badar lanjut. 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 Di muhammadin Iubir lana Yastabi'ana Lidu'ana Allahumma salli wasallim Ala seyidina muhammadin Wa ala alihi Seyidina muhammad Salallahu alayhi As-salamu alayhi Seyidina al-hanbiya Salallahu alayhi As-salamu alayhi Seyidina al-hanbiya Salallahu alayhi Salallahu alayhi As-salamu alayhi As-salamu alayhi Al-hanbiya As-salamu alayhi As-salamu alayhi As-salamu alayhi Assalamualaikum 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 Maimunah Assalamualaikum 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 yang mulia, keindahan ajaran Nabi tutur bahasa beliau sehingga tersentuh dan terbimbing mendapatkan hidayah taufiknya tapi umat di akhir zaman Nabi merasa heran dan merasa bangga imannya umat di akhir zaman ini menurut Nabi adalah satu anugerah tersendiri tak pernah berjumpa Nabi tetapi beriman kepada Nabi ala syawuk dalam kondisi kerinduan yang panjang rasa penasaran bagaimana sosok bangga Nabi keimanan kita adalah keimanan yang terus berada dalam kerinduan yang panjang, ingin segera berjumpa bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebagian Ba'dul Habbaib memberikan ijazah kepada kita bagaimana kita dipermudah jika ditaktirkan berjumpa Nabi meskipun lewat mimpi Allahumma Habib ni Habibaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ini dirutinkan dibaca seratus kali atau bahkan seribu kali insyaAllah mujarab dauh para habaib bahwa kita akan dianugerahi pertemuan indah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadir setidaknya kita merasakan nur cahaya bimbingan beliau berupa ajarannya kita merasakan bagaimana terbimbing dengan ajaran Islam maka setiap kali mengucapkan tola'al badru'alainah maka tentu yang kita rasakan adalah kehadiran Nabi dalam sosok ajarannya belum mampu kita menghadirkan sosok Nabi dalam wujudnya kecuali orang-orang terpilih orang-orang yang dianugerahi kebersihan hati bisa saja atas anugerah Allah berjumpa Nabi sungguh betapa beruntung umat yang mungkin kita ini jauh dari zaman gemilang zaman kebaikan tetapi masih tetap mendapatkan anugerah keimanan dianugerahi untuk belajar mencintai Nabi seutuhnya itibak mengikuti jejak langkah beliau meskipun sedikit-sedikit setidaknya ada semangat dan ada keinginan untuk terus meneladani ajaran baginda Nabi Muhammad s.a.w menyantuni anak yatim memberikan hunian tempat bagi mereka yang membutuhkan dan amal sosial lainnya yang menunjukkan kepedulian kepada umat Sayyidina Muhammad jika belum mampu setidaknya kita mendoakan yang terbaik Nabi senang Nabi sangat senang Nabi bahagia ketika ada orang yang mendoakan umat ini semisal Allahumarham umat Muhammad ada doa yang dipanjatkan oleh seorang wali kutub dari lima benua setiap benua ada seorang wali dan salah satunya dari sekian banyak wali yang terkenal semisal Syabdul Hasan Ashadili Syabdul Khadir Ajailani Imam Ibrahim Adesuki ada juga beliau adalah Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i dalam doanya beliau berbunajat Allahumma ghafir li umati Sayyidina Muhammad Ya Allah ampunilah umat baginda Nabi Muhammad ketika sebagai orang lain mungkin senang saat ada tetangganya saudaranya berbuat kesalahan maka kita jangan sampai demikian kita doa Allahumma ghafir li umati Sayyidina Muhammad Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad ketika ada orang lain tertimpa musibah tetangganya malah bahagia kita jangan sampai demikian lisan dan hati kita berdoa Allahummarham umata Muhammadin Ya Allah sayangilah umat baginda Nabi Muhammad Allahumma astur umata Sayyidina Muhammadin Ya Allah tutuplah aib kesalahan umat Nabi Muhammad mungkin ada orang sengaja membuka rahasia keburukan saudaranya tetangganya sengaja membuat berita buruk tentang seseorang mencemarkan nama baiknya maka jangan sampai kita melakukan hal yang demikian Allahumma ujubur umata Sayyidina Muhammad Ya Allah bahagiakanlah umat Nabi Muhammad ada orang yang terkadang melihat orang lain dia susah maka jangan sampai kita setelah itu seharusnya saat saudara kita bahagia kita pun merasakan kebahagiaannya Allahumma aslih umata Sayyidina Muhammad Ya Allah perbaikilah kondisi umat Nabi Muhammad penting untuk peduli tentang kondisi umat ini khawatir kita mendapatkan ancaman Nabi orang yang tidak peduli tentang umat ini maka khawatir tidak diakui menjadi rombongannya bagi Nabi Muhammad s.a.w bagaimana ketika kita terusir dari rombongan Nabi Muhammad s.a.w di akhirat nanti hadirin banyak doa-doa yang lain termasuk ketika kita nanti akan berdikir basmalah hadirkan dalam perasaan kita suan pada Allah matur pada Allah ada tiga hal yang kita haturkan pada Allah saat berdikir basmalah sampaikan maturkan nanti kepada Allah s.w.t bahawa kita mohon diampuni oleh Allah yang kedua mohon diberi keluasan rezeki yang barakah dan halal dan yang ketiga semoga dianugerahi sehat dan afiyah kemudian kita saat mahalul kiam hadirkan perasaan kita untuk suan kepada Nabi nyabis dan kanjeng Nabi yang kedua kita mohon kepada Nabi ya Rasulullah akuilah kami sebagai umatmu bukankah kita ini sudah menjadi umatnya iya semoga nikmat ini terus hingga hari kiamat nanti hingga di surga Allah khawatir juga ketika kita mengaku-ngaku sebagai umat saat kita ingin bersama rombongannya ternyata terusir karena ada sesuatu hal yang tak pantas menjadi umatnya na'udzubillah amin dan yang ketiga kita matur kepada Nabi mohon syafaatnya semoga hajat dan keinginan kita terkabun salu ala Nabi Muhammad Tala'al-Badru dan keinginan 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 Al-Fatihah Darimu diciptakan alam semesta raya 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 Wajabah shukaru alayna Wajabah shukaru alayna Wajabah shukaru alayna Kau wujud bertolangan Kau wujud pengampunan Kau wujud bertolangan Kau wujud pengampunan Kau wujud kasih sayang Bagi senuruh alam Ma risam wa ma jambudya Wala'al badru alayna Wala'al badru alayna Wajabah shukaru alayna Wajabah shukaru alayna Wajabah shukaru alayna Wajabah shukaru alayna Wada'alillahi dada Wajabah shukaru alayna Wada'alillahi dada Wada'alillahi dada Wada'alillahi dada Sallu ala Nabi Muhammad Setiap kali memperingati maulid Nabi Kita harus sadar dan sepenuhnya menyadari Bahawa yang kita peringati kelahirannya Adalah sosok yang sempurna sebagai rahmatan din alamin Sosok yang sempurna dalam makna kesempurnaan al-kamil Al-insanul kamil Beliau adalah rahmat Ucapannya rahmat Keputusannya adalah rahmat Syariatnya adalah rahmat Bahkan sanksi, denda, hukumannya adalah rahmat Perang yang beliau kerahkan adalah rahmat Bagaimana bisa perang dikatakan rahmat? Bagaikan tubuh yang sehat Jika sebagian anggota tubuhnya ada yang harus diamputasi Maka tubuh ini harus segera dipisah dari tubuh lainnya yang sehat Agar tidak kemudian menjadi penyakit menular Orang-orang kafir pun harus diamputasi dari kehidupan bermasyarakat Ketika mereka merongrong dan mempengaruhi kedamaian, ketenteraan, kehidupan sosial Kecuali mereka yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam Maka sebenarnya Islam dengan ajarannya bahkan dengan perang yang diajarkan adalah rahmat bagi alam semesta Bagaimana dikatakan rahmat padahal ada pedang, ada darah yang mengadir Tentu dalam proses amputasi kadang-kadang ada proses operasi Pisau operasi yang tajam, darah yang mengadir Itu sebenarnya adalah bagian proses rahmat kasih sayang Untuk menyelamatkan bagian yang masih sehat Begitulah gambaran tentang ajaran Nabi dalam hal perang misalkan Demikian juga yang dihalalkan Nabi adalah rahmat Yang diharamkan Nabi adalah rahmat Setiap yang diharamkan pasti ada yang merugikan umat manusia Setiap yang dihalalkan pasti ada yang manfaat bagi umat manusia Nabi adalah sosok yang sempurna Al-insanul kamil Akalnya sempurna Ucapannya sempurna Akhlaknya sempurna Ketampanannya sempurna Berdiri, berjalannya sempurna Duduknya sempurna Ketika menjadi ayah, sosok ayah yang sempurna Ketika menjadi sahabat, menjadi sahabat yang sempurna Sebagai pendamping, pembela kebenaran Memberikan pembelaan yang sempurna Ketika menjadi panglima perang, menjadi panglima yang sempurna Bahkan kesempuran Nabi ini adalah ruh dan jasadnya Semakin terlihat nyata Kesempurna Nabi Saat beliau Dianugerahi oleh Allah perjalanan Israq dan Mi'rat Perjalanan yang luar biasa Sampai menunjukkan kehebatan Nabi Melampaui kehebatan Dan para malaikat sekalipun Menembus si Tratil Muntaha Satu dimensi yang malaikat Jibril pun Tidak mampu memasuki dimensi tertentu Tertinggi puncak dari alam semesta ini Hanya Nabi seorang diri Nabi Yang sosoknya rahmat dan sempurna Itulah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita Sebagai kerinduan panjang kita Semoga Ajarannya Mampu kita laksanakan Sehingga kita masuk dalam sabda Nabi Siapa yang menghidupkan ajaranku Maka dia mencintaiku Dan siapa yang mencintaiku Kelak bersamaku di surga Para hadir Di antara rahmat Nabi Tidak hanya di dunia Tapi nanti kelak di akhirat Semakin ditunjukkan Kalau para Nabi memiliki Doa yang paling ampuh Dan doa-doa yang terampuh itu Sudah dilakukan di dunia Nabi Nuh Dengan doanya Bismillahimajriha wa murusaha Doa Nabi Musa Doa Nabi Sulaiman Innahu min Sulaimana Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Doa-doa para Nabi Setiap Nabi berdoa dengan asma Yang dirahasiakan oleh Allah Hanya khusus mereka Para Nabi tertentu Nama-nama doa yang di Asma yang didoa oleh Nabi Adam Asma yang didoakan oleh Nabi Idris Asma yang didoakan oleh Nabi Nuh Nabi Ibrahim Semua para ambil yang ursalin Menggunakan asma doa-doa yang mustajab Ada satu doa yang terampuh Dan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Tidak menggunakannya di dunia Tetapi nanti kelak Di saat yang paling dibutuhkan Yaumal mahsyar Yaumal qiyamah Pada orang sedang Pada saat orang sedang mengalami kebingungan yang dahsyat Berhimpun di padang mahsyar Semua menunggu keputusan Tidak segera ada keputusan yang panjang Berlama-lama di sana Sedangkan sengatan sinar matahari semakin panas Semua bingung Akhirnya mendatangi Nabi Adam Nabi Adam pun menjawab Nafsi-nafsi sendiri-sendiri Lalu beralih Diarahkan kepada Nabi Nuh Nabi Nuh pun yang pernah Menyelamatkan umatnya dengan Bahtera Menjawab Saatnya hari ini Nafsi-nafsi sendiri-sendiri Kemudian diarahkan kepada Nabi Musa Nabi Musa yang pernah Membawa Menyelamatkan umatnya Badi Israel Menyeberang lautan Lautan terbelah Sehingga umatnya selamat Dari kejaran Fir'un dan para tentaranya Ternyata pada hari itu pun menjawab Nafsi-nafsi sendiri-sendiri Tak satu pun di antara Nabi Mampu memberikan satu jawaban yang pasti Sampailah pada Nabi Isa Dan Nabi Isa mengetahui rahasia Siapa pemilik doa yang pun itu Mengapa? Karena Nabi Isa ini adalah Nabi satu-satunya yang akan diturunkan Kelak di akhir zaman Menjelang kiamat Untuk membersamai Imam Mahdi Maka Nabi Isa akan menjadi bagian dari umat ini Umat Sayyidina Muhammad SAW Bahkan disebutkan Dalam satu penjelasan Ketika nanti di surga Setiap ahli surga akan memiliki pasangan Para lelaki yang tidak pernah menikah Akan dinikahkan Para wanita yang tidak pernah menikah Akan dinikahkan Bagaimana dengan Siti Maryam? Maka kelak nanti Siti Maryam Akan dinikahi oleh bagian Nabi Muhammad SAW Jika demikian tentunya nanti Nabi Isa adalah Putra Angkat atau putra Dari Sebab pernikahan Ibundanya Dalam kitab Dada'il Khairat disebutkan Bahwa ada satu pendapat Nanti kelak Setelah Nabi Isa wafat Telah disiapkan Makam beliau Dimanakah Nabi Isa akan dimakamkan Di tempat Antara makam Nabi Muhammad Dengan Makamnya dua sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Ada satu ruangan yang masih tersisa Disitulah Disebutkan Dalam satu diwayat Kelak Di kemudian hari Saat Nabi Isa telah wafat Akan dimakamkan Di samping Ayahandanya Karena nanti Nabi Isa Ini menjadi putra Nabi Muhammad Sebab ibundanya Siti Maryam Akan dinikahi oleh Nabi Muhammad Di surga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Apa jawaban Nabi Isa Kelak pada hari Kiamat Pemilik Rahasia Kata kunci ini adalah Nabi Akhir zaman Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka semua Manusia Terutama yang belum Kenal Nabi Muhammad Karena mungkin Ada umat-umat Yang terdahulu Umatnya Nabi Adam Umatnya Nabi Idris Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Ibrahim Atau umat-umat Yang lainnya Yang tidak pernah Melihat Nabi Tak pernah kenal Nabi Saat itulah Kemudian terjawab Siapa pemilik Kata kunci Di akhir Masa nanti Di hari kiamat Ternyata beliau adalah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak langsung Menunjuk saja Bahawa nanti Pemilik syafaat itu Adalah Nabi Muhammad Rahasianya adalah Agar manusia Mengetahui Derajat Kemuliaan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Nabi Adam Menjawab Nafsi Nafsi Sendiri-sendiri Dan para Nabi Yang lain pun Angkat tangan Tak mampu Berikan jawaban yang pasti Menunjukkan Bahawa Jawaban yang pasti Hanya ada pada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Setelah Semua manusia Berhimpun Menuju Nabi Maka Nabi Muhammad Pun menjawab Anadaha Anadaha Saya yang diperkenankan Untuk Meminta syafaat itu Sayalah Yang diperkenankan Untuk meminta syafaat itu Nabi Muhammad Muhammadinnah Memohon kepada Allah Untuk Mengadugerahkan Syafaatul Udmah Kemudian Allah pun Mengabulkannya Saat itulah Kemudian Pemberian syafaat Yang teragung Diberikan Pada seluruh Umat manusia Setelah Syafaatul Udmah ini Para Nabi Melakukan tugasnya Memberikan syafaat Kepada Masing-masing umatnya Nabi Adam Sibuk Memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi Nuh sibuk memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua para Nabi sedang membagikan syafaatnya kepada umat masing-masing, sedangkan Nabi Muhammad sujud kembali kepada Allah mohon minta tambahan syafaat lagi, untuk siapakah? untuk 70 ribu orang, yaitu khulunal jannata bi ghayri hisab masuk surga tanpa proses perhitungan amat dikabulkan oleh Allah kemudian akan ada seleksi 70 ribu orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman menjelang akhir kiamat, manusia yang terakhir siapakah yang kemudian diantara mereka setiap zamannya terpilih menjadi 70 ribu orang masuk surga tanpa hambatan Allahumma ja'anna minhum Allahumma ja'anna minhum Allahumma ja'anna minman yadkhulunal jannata bi ghayri hisab semoga kita terpilih menjadi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa perhitungan amal namun syaratnya berat tidak pernah melakukan dosa besar tidak pernah musyrik kepada Allah dan tidak pernah percaya kepada dukun hatinya bulat hanya kepada Allah tawakalnya utuh hanya kepada Allah inilah orang-orang yang istimewa kemudian Nabi sujud lagi mohon kepada Allah minta syafaat yang ketiga untuk siapakah syafaat ini ahli surga tetapi surganya di tingkat yang rendah maka Nabi pun berdoa Ya'Allah si fulan kumpulkan dengan datuk-datuknya yang tertinggi fulanah tinggikan tempatnya didoakan oleh Nabi umat-umat ini untuk kemudian naik peringkat surganya Alhamdulillah puaskah Nabi belum beliau sujud lagi meminta syafaat untuk siapa untuk Al-A'raf penduduk Al-A'raf ada satu tempat antara surga dan neraka tidak bagian dari surga tidak juga neraka siapa mereka amalnya separuh separuh baik separuh buruk draw ini mau dimasukkan ke surga masih ada dosa-dosanya ini mau dimasukkan ke neraka ternyata masih ada kebaikannya kemudian Allah mengabulkan permintaan syafaatnya Nabi Muhammad penduduk Al-A'raf dipersilahkan masuk ke surga Alhamdulillah tidak puas Nabi masih bersujud lagi minta syafaat pada Allah untuk siapakah mereka yang tertulis sebagai ahli neraka dibela oleh Nabi ini fulan ya Allah ini fulan ya Allah ada korabah dengan saya ada nasab dengan saya ini berjasa ini demikian dibela oleh Nabi sehingga terseleksi sekian banyak orang yang semestinya masuk neraka terpilih masuk surga Alhamdulillah selesaikah masih belum apakah kau riduh wahai Muhammad belum ya Allah saya minta sekali lagi mohon umat saya yang ada di dalam neraka yang mereka sedang mengalami siksaan di neraka jika di dalam hatinya ada khardalin minat iman sedikit saja sebiji sawi dari iman ada yang pernah terucap mohon angkatlah ke surga para hadir mengapa masih ada umat Nabi Muhammad yang kemudian masuk neraka padahal Nabi pernah bersabda umati umatun umatku ini umat yang disayang oleh Allah siksaannya di dunia jadi ada sebagian umat ini yang sudah selesai urusannya disiksa di dunia dengan apa alfitan penderitaan ujian-ujian ada anak diuji oleh orang tua orang tua diuji oleh anak saudara diuji oleh saudaranya suami diuji oleh istri istri tetangga diuji oleh tetangganya kehidupan yang penuh ujian inilah yang menjadi penghapusan dosa bagi sebagian besar umat Nabi Muhammad walbalaya balak ujian-ujian penyakit sakit penderitaan semuanya termasuk miskin termasuk hal yang bersifat peristiwa-peristiwa alam gempa bumi dan semacamnya az-zalazin ini bisa menjadi proses penghapusan dosa adab yang telah diturunkan di dunia sehingga umat Nabi Muhammad kelak di akhirat sudah tidak lagi membawa dosa alhamdulillah kemudian Nabi Muhammad juga pernah bersabda umatku ini umat yang disayang oleh Allah masuk ke dalam kuburnya bawa dosa dibangkitkan pada hari kiamat sudah diampuni dosanya dimanakah proses pengampunannya di alam kubur di alam barzah selain mendapatkan proses pembersihan dirinya di alam kubur dengan siksa kubur ada juga yang mendapatkan keringan dan siksaan dari doa-doa orang-orang mu'min yang hidup di dunia setiap selesai solat didoakan ketika ada acara tahlilan didoakan ketika ziarah kubur didoakan setiap momentum kebaikan kita doa Allahumma ufir di jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bin hum wal amwat maka ahli kubur pun dapat kiriman doa-doa ma'fira sehingga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah kelak pada hari kiamat bangkit tanpa membawa dosa alhamdulillah lalu siapa mereka yang dinerakan yang nabi sampai membelanya luar biasa syafaati li ahlil kabair min ummati nabi menjelaskan bahwa syafaatnya nanti dipersiapkan untuk membela orang-orang yang berbuat dosa besar yang sudah terlanjur masuk neraka siapakah mereka mereka yang berbuat dosa di dunia dosa-dosa besar namun tidak sempat bertobat tidak sempat mendapatkan adab di dunia tidak bertobat zina mati tanpa bertobat membunuh mati tanpa bertobat berjudi mati tanpa bertobat minum minuman khomer pil dan semacamnya minuman keras mati tanpa bertobat dan seluruh perbuatan durhaka lainnya durhaka kepada orang tuanya bahkan diantara mereka ada yang riba membuduk besi mati tak apa semua inilah yang kemudian sulit mendapatkan ampunan proses di alam barzah maka mereka harus masuk neraka tapi karena ada iman di dalam hatinya pada akhirnya mereka pun diangkat dari jahannam menuju surga namun sebelum masuk surga mereka dimandikan di sungai saat mandi itulah kemudian mendapatkan doa dari para malaikat mendapatkan doa dari orang-orang salih dan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sehingga tubuh mereka ini menjadi pulih kembali tulang belulang yang sudah hancur disiksa dipulihkan kembali kulit kemulit yang sudah rusak dipulihkan kembali sampai benar-benar siap menjadi calon ahli surga dan ada tanda pada diri mereka dalam satu keterangan dikeningnya jahannamiyin alumni neraka jahannam jadi ada tulisannya nanti apakah ini merupakan penghinaan ya tentu tidak karena sudah alumni lebih baik mantan maling mantan bajingan daripada mantan ustaz kenapa kalau mantan ustaz berarti pernah baik lalu jadi buruk tapi kalau mantan bajingan dulu buruk sekarang sudah baik mantan ahli neraka baik karena sudah diselamatkan mendapatkan syafaat nabi muhammad s.a.w tapi mudah-mudahan kita tidak ada yang pernah menjadi mantan ahli neraka semuanya menuju sirat selamat di titian panjang berkat syafaat baginda nabi muhammad s.a.w bahkan ada satu kisah nanti di akhirat ada orang yang melewati sirat berkelentungan karena amalnya sedikit kemudian datanglah bacaan syawatnya sewaktu di dunia cahaya bacaan syawatnya ini kemudian menolongnya sehingga dia bisa berdiri tegak melintasi sirat menuju pintu surga berkat cahaya syawatnya semoga syawat-syawat kita yang kita lantunkan kelak menjadi pemberi syafaat kita di yawmil kiamah fissirat alamat ni jahannam amin ya rabban an amin salu'ala nabi muhammad awal awalul kalam dengan salam buat junjungan khairan anam dalam salam dalam salam yang disulang halun zikir memuji sohgibul alam lembaran sirah pun berpedi riwayat insan yang terpuji bersalah 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 silam para nabi keturunan kurais yang boleh bekerti hamab amin amin itu nama yang tercuran dalam injil juga tawran apa yang lagi kita berpedi al-quran dia muhammad penumpul segalian nabi penyawai salam suci selam agama yang direto'i dari dirita jadi cahaya dari derita jadi bahagia karena dia membawa rahmat karena dia jua memberi sama amin itu nama yang tersurat dalam injil juga tawran apa tah lagi hitab al-quran dia muhammad hua khatim nabi penyawai risalah suci dia kumpulan di bangshar nanti dia muhammad hua khatim nubuwa hua baligh risalah hua sayyiduna wa imamuna dia muhammad dia taulatan utama sunnah jaminan surga berlandah tanpa yang maha esan hua wa imam cerja ataupun hina hatta dihutus badanku fardur jana namun baginda bersalah tiada karena percaya Allah tetap bersamanya Allah Allah Alhamdulillah ala seyyidina wa kawlana wa rahman Wa ala alihi wa sahbihi Ya Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Habib Allah Tersuran dalam Injil juga Taurat Apa tak lagi hidup Al-Quran Ya Muhammad, penutup sekalian Nabi Penyampang risalah suci Ya Pembela Adi Bashar Nabi Hua Muhammad, Hua Faibun Dhuwa Hua Talibun Risalah, Hua Sayyidina wa imamunah Ya Muhammad, Dia Taulah dan Kutama Sunnahnya jaminan syurga Berlandeskan wahyu yang maha isa Ya Habib Allah Ya Muhammad Lu'ala Nabi Muhammad Nabi pernah bersabda bahwa Allah memiliki malaikat sayyahin Para malaikat sayyahin ini masuk ke rumah-rumah Yang di dalam rumah itu ada orang yang bernama Muhammad Atau bernama Ahmad Ketika malaikat mengunjungi rumah yang ada Penghuninya bernama Muhammad dan Ahmad Pasti malaikat ini membawa rahmat dan baraka Maka beruntunglah setiap orang yang bernama Muhammad atau Ahmad Untuk itu lebih berkahnya malam ini Marilah kita simak Ma'u'idah Hasanah dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdor Semoga kita dapat rahmat dan baraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa'bihi nasta'ainu ala umurid dunia wa'ad-din Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kaya Haji Ahmad Azzaim Ibrahimi Dan seluruh kiai yang hadir Para nyai Keluarga besar Pondok Pesantrim, Safiya, Salafiya, Sukarjo Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat Pencinta-pencinta Kanjing Nabi Muhammad SAW Kenapa saya sampai akhirnya nih Peringatan maulid Nabi SAW Merupakan Suatu Kesukuran kita Ada Allah SWT Sebabu ni'mat Sepaling raja Paling utama Kecuali Kita dijadikan oleh Allah Sebagai umat Kanjing Nabi Muhammad SAW Sallahu Alaihi Wasallam Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam Etin ponai pemasok Kasuar kena Allah Mulati asma' Allah Agandeng sarang Muhammad Allah Khalid pencipta Muhammad Pasira Muhammad Bertanya-tanya Nabi Allah Adam Al-Fatihir Mekah Pekal hijrah ke Madinah Dan kekuasaannya sampai ke negeri Sam Dengan ciri-ciri Yang disebutkan oleh Malaika Jibril Sisata-tanya Nabi Muhammad SAW Termaktub di dalam kitab Taurat Termaktub di dalam kitab Zabur Termaktub di dalam kitab Injil Disitu disebutkan Yakunu khairal anbiya'i Wa ummatuhu khairal umam Bukal menjadi nabi Akhir zaman yang terbaik Dan umat ta Menjadi umat yang terbaik Maka Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam Mengangkat tangan Ya Allah Jadikan saya Umat Nabi Muhammad SAW S-Warka Tertulis Muhammad Pancaran tulisan Muhammad itu Masuk Kediri Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam Saya kenal Nabi Allah Adam Kain Tomulja Qilah huwa Adam Qala adamu bihi unilhu a'lal maratib Kedudukan Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam Tinggi Saya kenal malaikat Sujud kepada Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam Jasad Nabi SAW Datang di Budi Tetapi Nur kanjing Nabi SAW Datang paling ada Seorang sufi Menyebutkan Walain barasta ilas syahada akhiran Wujudu ruhika lil wara quddamu Betana kanjing Nabi Jasadnya datang terakhir Tapi Nur kanjing Nabi Datang paling ada Pun berdenangnya suarga Asmak Muhammad Maka cik ontong Saya ngakungi Asmak Muhammad Pasti berdenang suarga Untung Asmak Muhammad Asmak Muhammad Beri suarga Teru masuk suarga Satu saja Oba Muhammad Kepir InsyaAllah Masuk suarga Asmak Muhammad Masuk suarga Habib Saya punya teman Muhammad Maleng Rampok Tokang tepuk Tak uneng ibadah Mabuk benar Masuk bisa suarga Nyamana suarga Nyamana Muhammad Beri suarga Orang Jasadnya Ibu kepu Wa'iyadubillah Ma'nabi Keterangan dari Kesimpulan Umat takanjing Nabi Nika Bode telok Bode telok Macem Sepute telok Ampian bisa Menilai sendiri Saya termasuk Yang mana Nilai Tepik Tahu sahabat Dia Kekanjana Nomor set Masuk suarga Tanpa hisap Allahumma Ja'alna Minhum Tapi harus Ada Mujahada Benar Tetap Aki Pun Serang Allah Saya masuk Suarga Tanpa Hisap Kita tak mungkin Teti Nabi Sulit teti Siddiqin Mustahil Suhada Suhada Perang Membela Agama Allah Mati Mati syahid Akatiya Sayyidina Hamza Syahid Uhud Abela Kanjing Nabi Sampai Kening Tompuk Dalam Rangka Menghadang Tompuk Seterarah Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Apa boleh Sobong perang Mungkin Kan nyaman Tak Perang Bila Mungkin Perang Kan tak Pernah Perang Kita Tak Pernah Bila Berlenter Jepang Berambak Tak Datang Boleh Terima Karena Siap Mati Syahid Mungkin Saya Budi Buru Kada Siap Mati Syahid Tak Tak Rabu Kenapa Jepang Tak 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 Makan Indonesia Banyak Tokang Santet Aperang Mati Syahid Tapi Bisa Yang Keempat Kita As-Shalihin Teti Orang Orang Soleh Teti Orang Orang Soleh Selebur Ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Itu Luar Biasa Neku Wuduk Serak Tak Betal Wuduk Wuduk Isak Yang Kui Sopu Mungkita Wuduk Dohur Wuduk Dohur Yang Kui Asar Isak Yang Kui Sopu Bisa Kita Soleh Kita Wuduk Dohur Yang Kui Asar Dohur Kalau Dua Lebih Asar Kalau Setengah Tenok Bila Jati Orang Soleh Wuduk Maghrib Yang Kui Isak Kita Maghrib Kalau 6 Lebih Lebih Isak Satengah Beto Kelar Kita Coba Udu Baghrib Kui Isak Nyampung Boleh Sopu Ini Kau Orang Soleh Kita Kira Bodo Ngacung Bodo Kakaknya Mana Muhammad Tenten Masuk Suar Soleh Orang Soleh Soleh Orang Soleh Ini Lindungi Bi Allah Termasuk Wali Allah Wirit Sakone Raja Kaya Dateng Kenapa Wirit Benyak Raja Kaya Benyak Dateng Kita Alakoh Kama Wali Allah Alakoh Ada Naku Tasbih Abian Maka Sulit Untuk Menjadi Orang Soleh Tapi Bedas Nomor Dua Nomor Dua Kaya Tua Kita Allah Maja Al-Namin Human Termasuk Tanpa Hisap Kerua Kaya Cak Amin Malolo Apa Jum Wata Pak Wirit Zikir Torok Lampan Orang Orang Soleh Teka Tati Orang Soleh Tapi Lebur Orang Soleh Norok Perak Ngiring Orang Soleh Ngiring 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 Kanjung Nabi Ngiring Sarang Sahabat Tapi Tingkahnya Rasulullah Diikuti Akhlaknya Kanjung Nabi Contoh Para Yunan Ya malaki Ibadah Di rumah Ini Ini Kenyaman Ngiring 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 Ngincir Satina Ulamak Nah Satis Setong Saya Ngiring Pampak Isyada Kilah Nabi Aduk Sakhal Mungkin Akhlaknya Tiru Perbuatannya Tiru Ibadahnya Tiru Wiritannya Tiru Kak Nto Bangkana Sahabat Sahabat Kan Hebat Radiyallahu Anhum Waradu Anhu Diridai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Thank you Sin Nomor Dua Thuluthun Yatuna Bidhunubihim Fayufarulahum Sepertel Umatah Kanjung Nabi Banyak Tusa Yang Yang Pone Bialah Banyak Tusa Yang Pone Bialah Sebelum Saya Bertaubat Tusan Apun Poluan Tahun 40 tahun Pone Alak Otusa Oleh Hidayah Topat Makin Tahun Datang Wafat Kun Berat Satahun Bagus Tapi Husnul Khotima Masuk Suarga Masuk Suarga Elang 40 tahun Dari Hebat Umat Kanjung Nabi Untung Tak Untung Dari Umat Kanjung Nabi Tusa Pak Polo Tahun Makin At Topat Tahun Datang Wafat Satahun Bagus Masuk Suarga Husnul Khotima Ketika Malaikat Jibril Beri Kenneka Parajunan Kanjung Nabi Ada Buka Malaikat Jibril Satahun Kangkuit Umat Satahun Satahun Umat Engkau Ria Topat Bulan Datang Tusa Polo Bulan Datang Tusa Polo Maka Cair Puan Allah Benih Setahun Sebulan Sebulan Semangkan Topat Bulan Datang Wafat Yang Puan Isarang Allah Tapi Cair Puan Kanjung Nabi Berat Sabulan Kangkuit Satahun Umat Minggu Datang Tusa Polo Kanjung Nabi Tau Oning Jika Umat Kanjung Nabi Akhir Zaman Pengkau Cengkal Tambeng Padahal Puan Eberi Nyaman Sabulen Puan Sabulen Apalun Tahun Elang Kanjung Nabi Oning Kanjung Nabi Satahun Satah Satah Minggu Datang Tusa Tusa Boleh Alah Malaika Jibril Kajunan Allah Pengen Patron Boleh Malaika Jibril Kabel Benih Setahun Benih Sebulan Saarif Saarif 40 tahun Alakau Tusa Makin Topat Lakuna Wafat Kun Saarif Tapi Wafat Takhenika Menyesal Atas Dosanya Nangis Pekus Saarif Husnul Khatimah Masuk Suarka Untung Tak Untung Untung Itu Usah Pun Lian Orang Saarif Atau Itu Lesa Tanggal Mati Mak Atopet Kepi Kurang Dutahun Kek Sobong Tanggal Mati Tanggal Lahir Terima Sari Saarif Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Alapur Malaikat Jibril Dajunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beruk Saarif Kekasih Mu Ya Allah Beruk Umat Kanjeng Nabi Kantor Saarif Malaikat Jibril Bentau Satoran Boleh Lali Belian Boleh Aria Urusan Nengkok Caya Puan Allah Urusan Nengkok Epakul Lisan Kanjeng Nabi Yang Suci Debu Kanjeng Nabi Debu Kanjeng Nabi Nika Debu Dari Allah Wama Yantiku Anil Hawa In Hua Illa Wahyun Yuh Napa Kisaran Kanjeng Nabi Nika Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Napa Debu Kanjeng Nabi Inna Allah Yaqabalu Ta'ubat Al-Abdi Ma Lam Yughar Ghir 40 Tahun Al-Qudusah 40 Tahun Al-Qudusah Asal Ruh Kain Tuh Yang Cabut Belum Sampai Kerungkungan Terima Taufat Taufi Allah So Bungsi Oning Ruh Mulai Lampu Tanya Akik Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Nunduk Ta'jawab Kanjeng Allah Siapa Yang Petunjuk Yas Alunaka Anir Ruh Kulir Ruh Min Amri Rabbi Wa Ma Utitum Min Al Ilmi Illa Kalilah Manus Saka Nabi Ilmu Masalah Ruh Tahun Nabi Seput Ataupun Asal Tak Depakkan Kerungkungan Bekta Icabut Iter Hema Tauf Sarang Allah Subhanahu Wa Ternyata Icabutan Ruh Dari Telapak Soko Dari Terlapak Soko Tarik Sampai Gabun Ugunan Ditarik Ditarik Sobong Saya pengalaman Sobong Sobong Ditarik Umpama Tarik Sampai Gentabu Atau Menyesal Istighfar Nyebut Asma Allah Astaghfirullah Asal Menyebut Nama Allah Umat Kanjeng Nabi 40 tahun Elang Dusana Kanjeng Terima Tauf Sarang Allah Kanjeng Masuk Suarga Min Ahlil Jannah Makana Ocol Puan Atus Ambil Dikit Menro Dapat Kentabuk Atau Malah Kendeda Bebas Puan Atus Bebas Dikit Ambil Kendeda Kendeda Puan Tak Kacapuk Mbil 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 Tak Kacapuk Nyesel Nyesel Lancung Penyesalan Rabbi Lawla Khartani Ila Ajalin Qarib Fa As Sada Kawa Akun Min As Salihin Puan Dapatkan Kain Tau Puan Tau Puan Sudah Tidak Bisa Ditunda Lagi Tak Bisa Dia Mengatakan Jangan Cabut Sekarang Saya Akan Bersoda Kau Saya Akan Menjadi Orang Yang Soleh Ditetapkan Ajal Ajal Pun Tak Bisa Nyesel Akhirnya Nyesel Wafat Iyumumaki Nge Musallah Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Fulan Bin Fulan Meninggal Dunia Senge Dengaki Sake Apa Mate Sake Apa Pon Jelas Eka Perih Mate Tanya Tanya Kisah Kenapa Neka Seber Semat Kenapa Seudi Itu Ajal Tak Kho Tusungkan Makanya Kita Siap Siap Mantir Lanjang Umur Sehat Walafiat Terus Membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdena Pengacian Kain Tuh Tet Tambah Ilmu Ben Barakah Kita Mengarungi Kehidupan Untuk Kesenangan Hidup Di Akhirat Malam Maka Mawfirah Dari Allah Amin Ya Rabbal Alamin Cukup Sakkain Tau Barajunan Bila Sangkuna Tak Tak Buda Bu Pola Kiliran Siap Siap Terbuka Barakah Alhamdulillah Situ Bondo Meriah Peringatan Maulid Kama Kama Peringatan Maulid Mauling Habib Konjongan Mobil Bawa Palautan Kapuli Barakah Mantar Muka Pangki Boleh Kata Siap Bakal Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadidu Jadidu Imanakum Akthiru Min Kowli La Ilaha Alhamdulillah 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 La ilaha illallah Al ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah Al ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah La ilaha illallah Elma'ruf bil ihsan Elma'ruf bil ihsan La ilaha illallah La ilaha illallah Kul yawmin huwafi shan Kul yawmin huwafi shan La ilaha illallah La ilaha illallah Al-amann 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 Min zawalil iman Min zawalil iman Wa min fitnati shaytan Wa min fitnati shaytan Ya qadeem al-ihsan Ya qadeem al-ihsan Kam laka alayna min ihsan Ihsanu kal kadeem Ya hanan ya mannan Ya rahim ya rahman Ya ghafur ya ghafar Ya ghafur ya ghafar Ighfir lana warhamna Ighfir lana warhamna Ighfir lana warhamna Jazallahu anna Jazallahu anna Wa'an il-muslimin Wa'an il-muslimin Sayyidina Muhammedan Sayyidina Muhammedan Sallallahu alayhi Sallallahu alayhi Sallallahu alayhi Wa'ala alihi wa sallam Wa'ala alihi wa sallam Ma'ahu aahlu Ma'ahu aahlu Fa'ahtas'l arsu طربا Wa'a'stibushara Wa'azdad الكرسي Heybta wa'wakara Wa'amtalat السماوات Anwarah Wa'adj'at Wa'al malika tu tahniina Wa'atamjiida Wa'asthi fara Subhahanallah Wa'alhamdulillah Wa'la ilaha illa allahu Allah Wa'allahu a'kbar Subhahanallah Wa'alhamdulillah Wa'la ilaha illa allahu Allah Wa'allahu a'kbar Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allah akbar ولم دزل أمه تراءً وعن من فغره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطنق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجداً شاكراً حامداً كأنه البدر في تمامه بسم الله 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 Yakin dengan kalah Allah Belabuhan hak kepada Tuhan Yakin dengan kalah Allah Belabuhan hak kepada Tuhan Setiap waktu, setiap saat Semoga yakin bertambah kuat Setiap waktu, setiap saat Semoga yakin bertambah kuat Bismillah penjalanan Di dunia dan di akhirat Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah 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 Pembuka kebaikan Bismillah Pembuka kebaikan Bismillah Pembuka kebaikan Bismillah Pembuka kebaikan Demikianlah Rasul bersama Terlepas Terlepas Belembut semua Terlepas Belembut semua Setiap waktu Setiap saat Semoga yakin Bertambah kuat Setiap waktu Setiap saat Semoga yakin Bertambah kuat Bismillah Pembuka kebaikan Bismillah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamu Alaihi Wasallam Assalamu Alaihi Wasallam Wa Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi Salaam Alaihi Wasallam Alayka ya Habib, salam, alayka salawatullah Alayka salallahu alayhi wa sallam Salallahu alaam wa sallam Alayka salallahu asalawi alayka salallahu alay Oftentimes, kami mcerra alayka salallahu alayka salallahu alayka salallahu alayka the guy Susan verif это tied в typically on el bond earniel Middle are the covenant of confidentiality In a war My Freddieougro, Sananib with Allah Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya arus al-khafiqaini Ya Mu'ayyad, Ya Mu'ayyad, Ya Mu'ayyad Wassalam marahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alayhi wa sallam Farahina al-Isa al-Nas Bil-Surahi illa ilayika Wal-Ghama ma'fad ha'zolat Wal-Mala sallahu alayhi wa sallam Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wal-Husaydi barahmatullahi wabarakatuh Wal-Naharati ahabibi barahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah